Intro Buya Yahya menjawab Sambil menurut penerbangan yang masuk kami akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Buya pertanyaan pertama Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Saya hamba Allah meminta saran dan nasihat Buya Supaya saya bisa menghilangkan amarah saya ketika menghadapi perilaku putra saya yang masih kecil Buya Anak saya dua-duanya putra Kakaknya masih umur 5 tahun dan adiknya umur 2 tahun Setiap hari ada aja yang membuat saya marah Dan marahnya saya insya Allah tidak menyakiti fisik Tapi setiap hari saya selalu marah-marah dengan suara keras Kadang saya kasihan sama anak saya kenapa saya seperti ini Bagaimana agar saya bisa menugur tanpa memarahi Saya sendiri merasa kenapa saya sejahat ini padahal kedua putra saya Anak pintar, aktif, malah kadang perhatian sama saya Tolong saya Buya agar hilang amarah dalam diri saya Terima kasih Buya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Anda ini ibu yang baik ya Dengan kekurangan Anda, Anda segera sadar Lalu Anda ingin berusaha untuk menyelesaikannya Nasihat buat semuanya, tidak semestinya seperti itu kita memperlakukan anak Tidak semestinya kita memperlakukan anak dengan seperti itu Dengan kekerasan, dengan kalimat yang keras Kita harus berlakukan mereka dengan kelembutan terlebih dahulu Cuma namanya manusia ada kalanya dia keras Maka sebisa mungkin segera dikurangi Kalau begitu caranya begini Porsi lembutmu perbanyak Maka porsi kerasmu akan berkurang Sudah Ini kunci Jadi berlemah lembut dan dengan anak lebih banyak Maka secara otomatis nanti kekasaran itu akan terbangkas Pastikan Oleh dari saat datang anak kita peluk, kita ini, kita bonceng, kita ini terus Maka perbanyaklah porsi Ini teori dohir ya Teori batinnya adalah minta kepada Allah agar lembutkan hati Dan minta kepada Allah agar bisa lembut dengan anak Tapi teori dohirnya semacam ini Kita sudah menyiapkan mungkin anak pulang sekolah Nanti aku pertama harus nyambut dia, meluk dia Kemudian ini, itu, itu, dan seterus Sehingga kalau Anda sudah punya program untuk memuliakan anak lembut dengan mereka Jadi yang diprogram oleh syaitan untuk marah itu kalah Habis waktunya Kan waktu 24 jam Jika Anda bertemu dengan anak-anak 11 kali Maka katailah 11 kali sudah Anda rencanakan Saya harus melakukan kebaikan Kalau jebel hanya 1-2 Tapi terus Anda berusaha semacam itu Dan begitulah cara kita di dalam menyelesaikan permasalahan itu ya Seperti kita bertobat dosa Saya masih sering melakukan dosa, bagaimana ini? Harus bertobat, susah Ya sudah, berbanyaklah berbuat baik Nanti akan hilang dosa itu Berbuat baik, seperti itu Kemudian juga Biarpun tidak dengan fisik Maka itu akan Memangkas Menjadikan seorang anak itu menjadi Menjadi, bisa bermasalah Masalah banyak, psikologinya juga bisa Kemudian Wataknya juga nular kepada anak Kemudian lebih dari itu bahwasannya Omongan Anda menjadi tidak berarti lagi Di saat Anda mengingatkannya Karena apa? Setiap hari Mama juga marah Antara marah benar, tidak benar Sama saja Karena setiap hari jago marah Sehingga di saat Anda ingin menyampaikan Suatu yang penting pun Tidak akan dianggap biasa saja Karena apa? Nah, andanya sama dengan yang kemarin Saya tidak terlalu tahu Apakah ini sangat penting Atau tidak Ini satu sisi Ya, Anda sebaik seorang ibu Seperti, tapi di sisi lain Anda mungkin punya anak yang sudah dewasa Punya pengalaman mungkin Punya ayah yang dasar Punya ibu yang kasar Dan mungkin sudah membentuk Anda Menjadi satu orang yang berlaku tidak baik Maka Sekarang berubah dong Jangan sampai kita melakukan kesalahan Atas dasar kesalahan orang Maka itu orang tidak cerdas Mungkin dia berkata Ayahku salah Kasar kepadaku Ibu ku salah Tapi saya tidak boleh dong Jadi korban Saya mengerti, sadar Saya akan merubah dong Bagaimana? Kita sudah dewasa Kalau anak-anak kecil ya itu tadi Ke bawah Tapi sudah dewasa Saya dikasari ibu saya Saya dikasari ayah saya Lalu bagaimana saya itu? Agar saya tidak terkesa Terkenang-kenang dengan Kekasaran ayah saya Kekasaran ibu saya Dan sebagainya Sebagai anak yang sudah dewasa Maka berpikir Tutup itu semua dengan kebaikan Ayahmu dan ibundamu Redam Supaya tidak muncul dendam Di dalam diri sana Sebab kalau ada di dalam diri anak Itu sebuah dendam Maka itu adalah Bibit kehancuran Yang telah ditanam Koleh syetan ke orang tersebut Alhamdulillah Ya jangan Jadi dari Yang kita sudah berpikir Bahasanya Oh ayah saya salah Pertama adalah Saya tidak boleh jadi seperti itu Saya pastikan oke Tapi Aku tidak boleh membesarkan Kesalahan ayah di hati Saya tidak boleh Berhujah Untuk melakukan kesalahan Karena kesalahan orang lain Karena dia begitu Maka saya begini Tidak boleh Karena saya Ayah saya begitu Maka saya gini Oh enggak dong Karena ayah saya Saya berbuat salah Oh enggak Ayah saya tidak baik dengan saya Ibu saya tidak baik dengan saya Saya berpikir Saya ngaji Saya belajar Saya harus baik kepada ayah saya Maka Keinginan Berbuat baik Kepada ayah yang kasar Atau ibu yang kasar tadi Maka Sesungguhnya itu Akan menjadi penawar Lalu akan hilang dendam Hilang amarah Maka menjadi anak yang soleha Jadi Lagi sama Kebaikan yang kita lakukan Akan menawarkan Kesalahan-kesalahan orang tersebut Pastikan Kalau ada orang mudah Tersalah kepada anda Lalu anda dengan nyantai Lalu anda balas dengan kebaikan Lalu anda membiasakan dengan itu Anda menjadi orang kebal Sehingga anda mudah Berbuat baik Apalagi kepada ibu anda Sejahat-jahatnya ibu anda Kebaikan yang tidak bisa anda Anda bandingkan Tidak bisa Sejahat-jahat apapun Kejelaikan seorang ibu anda Dibanding dengan Sesaat waktu melahirkan Tidak akan bisa terbayarkan Tidak bisa Tidak sebanding Maka tolong koreksi semuanya Makanya tadi pertanyaan menarik Ibunya kasar Anaknya masih kecil Cuman takut terkenang Di saat dewasa Sudah dewasa harus faham Tidak boleh Menuruti kerusakan Hatinya itu Dengan ibu undanya Lalu mempermasalahkan Dengan ayah handanya Allah Kalau orang semacam itu Dia adalah niat sengsara Niat celaka Orang seperti itu Masya Allah Allah alam semacam itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton